Intro Jongkuk menjadi viral di media sosial saat challenge dan seran videos yang unik dan kreatif memulai trend baru tiktok Jongkuk membuat media sosial menjadi heboh dengan story instagram terbarunya dimana ia membagikan versi uniknya dari tantangan menari run bts Tantangan tarian run bts, Jongkuk yang kreatif, imut, dan seksi segera menjadi viral di platform media sosial dan ia menjadi trend di seluruh dunia dengan jutaan tweet saat penggemar terpesona oleh gerakan seksi dan visualnya yang indah Video dance challenge Jongkuk kini menjadi video terpopuler nomor 1 dengan penayangan tertinggi 8,7 juta di bawah suara official run bts di tiktok Meskipun tidak ada akun tiktok resmi bts dan melampaui video dance challenge yang diposting dari akun resmi Tantangan dance versi Jongkuk menjadi viral di tiktok saat para penggemar mengunggah video Jongkuk yang melakukan tantangan itu mendapatkan jutaan penayangan dan like dalam beberapa jam Dan video orang-orang yang memposti versi Jongkuk mulai membaca di tiktok Video tantangan versi Jongkuk yang diunggah penggemar yang tak terhitung jumlahnya telah mendapatkan jutaan tampilan dan like di tiktok Fans memuji Jongkuk karena membuat versi koreografi yang lebih mudah diakses dan menyenangkan sehingga lebih banyak orang yang bisa melakukan tantangan itu Di sisi lain, kata-kata yang diucapkan kepada Jongkuk oleh seorang gadis muda di Qatar telah membawa army dalam perjalanan ke memory lane Jongkuk baru-baru ini berada di Qatar selama beberapa hari menjelang upacara pembukaan piala dunia Tapi dia sudah membuat dampak besar di negara ini menjadi viral untuk kedatangan kerajaannya, interaksi dengan penggemar dan tantangan run BTS Media sosial baru-baru ini menjadi gila setelah foto-foto seorang gadis muda yang berinteraksi dengan Jongkuk diunggah Video itu melulukan hati netizen saat Jongkuk mendekati gadis muda itu dan mengambil beberapa foto mengemaskan bersamanya Baby gadis muda itu bahkan membagikan pengalamannya saat bertemu dengan sang idola mengungkapkan betapa baiknya Jongkuk Tapi klip yang lebih baru telah merebut hati army setelah kata-kata dari gadis muda itu dibagikan dalam sebuah video Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan interaksi close up antara Jongkuk dan gadis muda itu Saat Jongkuk berjalan ke arah gadis itu dia dengan manis menjelaskan Aku tahu siapa kamu tapi aku tidak tahu namamu Satu hal yang paling menonjol adalah bahwa itu tampak seperti di Javu bagi banyak penggemar Itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Jongkuk di masa lalu Dalam satu wawancara, Jongkuk dengan lonceng berkata Aku tahu wajahnya tapi aku tidak tahu namanya Dan aku tahu filmnya tapi aku tidak tahu nama filmnya Ketika video itu dibagikan di tiktok, netizen tidak bisa melupakan interaksi mengemaskan antara gadis muda itu dan Jongkuk Meskipun menjadi bintang global, Jongkuk telah menunjukkan keperibadiannya yang sebenarnya melalui interaksi dengan para penggemar di Qatar Yang kedua, Taehyun Tomorrow By Together membuat fans dan non-fans kaget dengan visualnya dalam foto pictorial L Untuk majalah L edisi Desember, Taehyun Tomorrow By Together dipilih untuk pemotretan berteme musim dingin yang nyaman Yang membuat penggemar dan non-penggemar berbelok ke jalurnya Ini adalah pertama kalinya anggota Tomorrow By Together punya fitur majalah solo tanpa anggota lain di grupnya Menjadikannya orang keempat dari lima yang punya kesempatan seperti itu Dengan hanya bom giyong tersisa untuk bergabung dengan mereka Ditata dengan suai terhangat yang tampak lembut dengan rambut merah muda yang direndam sempurna Visual Taehyun benar-benar bersinar baik dalam foto maupun wawancara yang diberikan bersama mereka Foto-foto dari pemotretan itu dibagikan di forum online Korea berjudul Taehyun Tomorrow By Together merilis pemotretannya Ini benar-benar favoritku sejauh ini Caption dari penulisnya berbunyi Aku lebih suka rambut pinknya kehangatan yang segar ini Apa ini? Komentar dari netizen Korea sangat setuju dengan pendapat penulis Bahkan dari mereka yang tidak bias Taehyun atau bahkan teman-teman By Together Netizen menulis Aku penggemar grup lain tapi foto kedua legendaris Aku sangat menyukai suasana musim dingin yang lain menulis Aku suka suasana dan konsep keseluruhan Ah serius Kang Taehyun yang lain menulis Wow batang hidungnya luar biasa Serius aku kaget setiap melihatnya Penggemar internasional punya reaksi serupa Baik dari penggemar maupun non-pengemar Yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Taehyun Netizen menulis Dia sangat tampan Big Hit akhirnya mengetahui betapa tampannya Taehyun dan memutuskan untuk memberinya aktivitas solo yang lain menulis Cintaku Kang Taehyun dia tidak pernah kekurangan dalam hal apa saja Ini adalah pemotretan solo pertamanya dan dia makan seperti biasa Aku tidak sabar untuk melihat foto-foto lainnya Sungguh dia sangat menginspirasi Aku tidak melihatnya pada hari Sabtu karena aku akan menggila Yang lain menulis Dia sangat tampan dan suka diemong Yang lain menulis Inilah kenapa aku berbicara tentang dia lebih dari biasa Tomorrow by together ku yang sebenarnya Profil sampingannya mematikan sangat tampan Yang lain mengatakan Aku bukan stan tapi dia sangat tampan Dia terlihat seperti karakter manhwa Twitter juga melihat banyak cinta untuk pemotretan dari Moa Di sisi lain Subin Tomorrow by Together Membagikan dengan cara bijaksana Jimin mendukung Hubei-nya setelah Lola Paloza Pada 30 Juli Tomorrow by Together secara resmi menjadi grup K-pop pertama yang tampil di Lola Paloza Dan mereka membuka penggemar dan penduduk setempat dengan telapan lagu mereka yang luar biasa Lebih dari 3 bulan telah berlalu Dan Tomorrow by Together telah berhasil menyelesaikan Tomorrow by Together World Tour 2022 mereka 8 Love Seek Dimana grup berada di tengah-tengah ketika mereka mengambil cuti malam Untuk kesempatan yang didambakan untuk tampil di salah satu musik terbesar di Amerika Utara Festival Baru-baru ini Leader Tomorrow by Together Subin merilis vlog Amerika Serikat Dimana ia merekam konten saat grup tersebut ada di Dallas, LA, dan Chicago Saat berada di Chicago Subin membuka tentang Jimin BTS sebagai Sunbi untuk grup Hubei-nya Tomorrow by Together bukan satu-satunya artis bikin musik yang tampil di Lola Paloza Pada tanggal 31 Juli, sehari setelah penampilan Tomorrow by Together J-Hope membuat sejarah dengan menjadi artis Korea Selatan pertama yang menjadi headline di festival musik populer itu Meskipun penampilan J-Hope Lola Paloza adalah bagus solo Sesama anggota BTS Jimin dengan hangat terbang dari Korea ke Chicago untuk menyemangati sahabannya Sepanjang set J-Hope, Jimin terlihat bersorak dan menari bersama dari bagian VIP di atas panggung Jimin tidak hanya mendukung sesama anggota Baik dia dan J-Hope terlihat berdiri di sisi panggung selama penampilan Tomorrow by Together malam sebelumnya Menyemangati Hubei mereka Subin syuting di kamar hotelnya setelah Tomorrow by Together berhasil menyelesaikan penampilan Lola Paloza mereka Dan menyelesaikan tur Amerika mereka Grup ini awalnya takut penonton tidak akan tahu musik mereka Atau tidak akan bereaksi dengan baik karena ini adalah festival dengan banyak performan dan bukan konser khusus Tomorrow by Together Tomorrow by Together terkejut dan tersentuh menyaksikan kebalikannya Saat mau dengan gembira bersorak dan bernyanyi bersama untuk grup pembuat sejarah mereka Dia berbagi rasa terima kasihnya untuk semua orang yang mendukung mereka Apakah mereka menonton siaran langsung atau hadir secara langsung Setelah hari yang panjang, Subin bersiap untuk pergi makan malam dan mengungkapkan cara lain J-Min menunjukkan dukungan untuk Tomorrow by Together Malam penampilan mereka dan sebelum mereka terbang kembali ke Korea J-Min bergabung dengan lima anggota untuk makan malam J-Min tidak hanya melakukan perjalanan untuk mendukung J-Hope Tapi ia juga memastikan untuk menghabiskan waktu dengan hangat bersama rekan satu labelnya yang jauh lebih muda Membuktikan kepribadiannya yang baik dan bijaksana Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax